Stadion Jendela Informasi Anda Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandeling Natal berhasil mengamankan ganja kering siap edar sebanyak 42 bal di dalam bagasi minibus serta 2 orang yang diduga sebagai kurir ganja. Sahabat Estatepem penangkapan ini dilakukan terhadap AS dan RS yang sedang melintasi di Jalan Nasional tepatnya di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah, Sorik, Marapi pada selasa kemarin sekitar pukul 21.30 malam. Kepala BNN Mandeling Natal, Saharuddin Bangko, mengatakan seusai yang diterima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di Desa Simengambat, Kecamatan Tambangan kemudian petugas langsung melakukan pengejaran. Kedua pelaku diamankan saat mengendrai mobil Avanza, melintasi Jalan Nasional di Desa Purba Baru, dan akhirnya petugas menemukan 2 buah karung yang berisi 42 paket ganja siap. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dari media cetak maupun media elektronik. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2018, kita melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus narkotika yang penangkapan pada tanggal 9 Oktober 2018 di Desa Purba Baru, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandeling Natal. Dalam penangkapan tersebut, ada kita lakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial RS, 36 tahun, Islam, Suku Batak, Kerjaan Swasta, Alamat, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan Kota, Kabupaten Madinah. Kemudian Mas, 25 tahun, Islam, Suku Batak, Karyawan Swasta, Alamat, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan Kota, Kabupaten Madinah. Kemudian SB, 32 tahun, Batak, Betani, Alamat, Desa, Huta, Bangun, Penyambungan Timur, Kabupaten Madinah. Barang bukti yang disita ini, 42 paket ganja kering siap edar. Jadi setelah ditimbang kemarin, beratnya lebih kurang 42 kg. Satu kenderaan jenis mobil Toyota Apanja warna putih, nomor Pol 2971 TFV. Kemudian satu unit kenderaan roda 2 dengan nomor polisi 4574 JD. Kemudian satu unit HP ya, merek Himak warna silver. Kemudian satu unit HP, merek Nokia tipe 1200, satu lembar SNK, mobil 2971 TFV atas nama Mutiara. Kemudian satu lembar SNK kenderaan jenis sepeda motor, warna putih, hitam atas nama Liang Adam Seagian. Satu buah kunci kenderaan, satu kunci kenderaan jenis sepeda motor. Uang kuning Rp150.000. Jadi ini ditangkap bersama Anda? Kebetulan ini yang ditangkap kemarin, yang pertama ditangkap itu adalah saudara Rizkon dan Aditya. Setelah kita adakan, apa namanya, interrogasi terhadap yang dua orang, katanya adarkannya satu lagi. Ada perlawanan, teman Rp150.000? Pada saat lakukan perangkapan, ya mereka mengakui tidak ada melakukan perlawanan. Jadi barang ini baru dibeli atau mau dibawa kemana atau dijual kemana? Jangan dijual diadarkan di mana? Kalau memang ya menurut pengakuan orang ini katanya mau diedarkan di padang sidempuan. Berarti baru dijemput ini ya? Ya, baru dijemput. Jadi orang ini transaksinya di desa Simangamban, kecamatan Tambangan. Setelah dilakukan pengembangan kedua pelaku, mengakui memperoleh ganja kering siap edar atas nama SB. Kemudian dilakukan penangkapan di desa perbangunan kecamatan penyabungan. Selanjutnya dileporkan atas pengakuan SB, ganja 42 kg diperoleh dari seorang CN, warga desa Sirangkap, kecamatan Penyabungan Timur yang saat ini dijadikan daftar pencarian orang atau DPO. BNN mendeling Natal menyita barang bukti dari ketiga tersangka 42 paket ganja kering siap edar. Satu unit mobil apansa warna putih, satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon genggam. Kemudian juga ada uang tunai senilai Rp150.000 dari tangan pelaku. Ketika pelaku akhirnya dijadikan tersangka dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 115 ayat 2 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup dan maksimal 15 tahun penjara. Deporter Anda, Asmar Lubis, melaporkan untuk Stad News. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bung Gordang Sembilan dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Stad News Online Di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di angkat Anda dengan mengundur Dikasih Radio Stad FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis Terima kasih telah menonton!